Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'duh Pemirsa kita kembali lagi di jejak Hafiz Indonesia Dan hari ini saya berkunjung ke salah satu pondok tahfizul quran Dan disini di pondok ini ada seorang santri penghafal al quran Yang Alhamdulillah sebentar lagi katanya mau khatam al quran Menghafal selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan Dan sedikit lagi akan selesai menghafal al qurannya Dan tentunya banyak likaliku ya kisah, perjuangan Dan tentunya orang-orang yang mendampingi beliau Orang-orang yang mendukung beliau Ya untuk mencapai hal tersebut Bagaimana kisahnya, bagaimana perjuangannya Langsung kita akan jumpai salah satu santri penghafal al quran Yaitu Dafa Yuk langsung kita jumpai Alhamdulillah Pemirsa kita sudah bersama seorang penghafal al quran Ya seorang yang insyaallah sebentar lagi hafalannya selesai 30 juz Ada Dafa Ya lebih akrab panggil Dafa ya Tapi nama lengkapnya Dafa Al-Gifari Al-Haburizki Lubis Al-Gifari Al-Haburizki Lubis Wah panjang ya, lubis ya Pokoknya sih Ujungnya lubis ya Oke, berarti lebih akrab dipanggil Dafa Dafa sekarang katanya sudah hafal 25 juz Dan sudah menghafal selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan Masyaallah Nghafalnya dari juz 1? Dari juz 1 Dari sampai sekarang? Juz 25 Juz 25, juz 30? Ada Ada juga sebagian, tapi belum selesai semua 29 juga 29 sudah? Berarti sudah 27 juz? Ya Tinggal 3 juz lagi? Masyaallah Targetnya berapa bulan lagi? Satu bulan atau dua bulan gitu Untuk menyelesaikannya? Masyaallah luar biasa Berarti Mondo di rumah Tafis ini Sudah sejak? Satu tahun 11 bulan Berarti Satu tahun 11 bulan tadi ya Menghafal al-Quran mulainya sejak kapan? S.D ya S.D udah mulai menghafal Dan S.D itu tamat S.D berapa juz? Tamat S.D 6 juz Baru lanjut lagi disini Dan alhamdulillah sekarang sudah 27 juz kurang lebih Masyaallah warga sini Pemirsa sudah 27 juz Dan hanya tinggal 3 juz lagi Untuk menyelesaikan ya Hafalan al-Qurannya Tinggal juz 26, 27, dan 28 Sedikit lagi ya Masyaallah Oke Pertanyaannya Kenapa sih Dafa mau jadi Seorang penghafal al-Quran? Apakah memang Keinginan dari hati Atau ada seseorang yang motivasi? Dari hati kayak? Satu dari hati Emang kenapa? Biar jadi penghafal al-Quran Iya Jadi Hafiz Pengen jadi Hafiz Masyaallah Terus ada gak yang memotivasi Dafa untuk jadi seorang Hafiz? Seharusnya Untuk Dafa Tetap semangat Siapa yang sering nyemangati Dafa? Papa Papa sering Apa kata Papa? Kalau Apalan baru storm gitu Sering-sering dimerojahin Karena baru lewat Oh gitu Karena Apalanya belum lengket kali Jadi harus sering-sering dimerojahin Harus sering-sering dimerojahin Memerojahin Lebih mudah mana sih? Memerojahin Memerojahin atau menghafal? Kalau untuk Dafa Lebih mudah Store Oh iya Berarti memerojahin itu lebih sulit versi Dafa Alasannya mungkin? Karena kalau memerojahin Ada yang hafal yang mati Kadang-kadang menghidupkan lagi Tapi menurut Dafa Menghafal al-Quran susah gak sih? Ada yang susah Ada yang mudah Dia tergantung air Tergantung mood kita Tergantung Ayatnya juga Biasanya yang susah itu Dijus berapa? Dijus Tapi kebanyakan mudah Dijus 20 ke atas baru Agak-agak susah Insyaallah Dijus 20an ke atas agak susah ya Tapi kalau di awal-awal itu Insyaallah mudahlah Jadi anak penghafal al-Quran Enak gak sih? Enak ya sih Contohnya Apa? Sering dipuji orang Walaupun sebenarnya Bukan kita menghafal Quran itu Berharap pujian orang Tapi biasanya Enak dengan Lagu-lagu Dana-nada al-Quran Oh hobi juga Dengan melantunkan Nada-nada al-Quran Dan Biasanya Dava Suka Apa namanya Kore-kori yang sudah terkenal itu Suka nirsi apa sih? Atau punya Sendiri Irama sendiri Kadang-kadang denger juga Denger Nyobak-nyobak sendiri Oh gitu Kalau untuk kori-kori yang terkenal Yang sering jadi inspirasi Siapa? Syah Sudes Masya Allah Imam Masjidil Haram nih Pemirsa Cita-citanya sih Jadi apa sih Dava? Jadi Imam besar Dan ulama besar Imam besar Dan ulama besar Kenapa harus cita-cita Seperti itu? Cita-cita kan banyak Bentara Koalisi Atau mungkin pengusaha Dan lain sebagainya Guru Karena Bagus ya Kita dapat pahala Pahala? Ya Selain itu? Bisa mengajarkan orang Mengajarkan orang juga Jadi guru Apa ya? Menambah ilmu Menambah ilmu orang Masya Allah Luar biasa Cita-citanya Sungguh mulia Masya Allah Oke Jadi Penghafal Quran itu Kan Kalau orang mikirnya Pasti tiap hari Pegangnya Quran Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Quran Terus Pernah gak ada rasa bosen Tidak Pak? Terkadang bosen juga Tapi Ada juga yang Bisa luang ya Untuk main-main Artinya gak Setiap hari Quran Ada juga Waktu untuk main-main juga Ya Jadi kalau Misalkan Timbul rasa bosen nih Apapun profesi kita Apapun kerjaan kita Pasti pernah kita Ngerasakan rasa bosen itu Dava sendiri Apa sih yang Dava buat Dava lakukan Untuk menghilangkan rasa bosen itu Kadang-kadang Main-main Dengan kawan Bercanda-canda Disini berapa sih temennya? Rame? Rame ya? Ada berapa? Rame ya? Pokoknya rame Dan saling memotivasi juga Gitu ya Masya Allah Hobi ya? Ngapain sih Dava? Hobi permainan Iya Hobi ya Main-main bola Bola Main tenis Berarti kalau main bola Ada jadwalnya gak? Ada Hari Jumat Setiap hari Jumat itu Dari Mahat Diperbolehkan untuk Main bola Main bola dimana sih Disini? Di lapangan depan sini Ada di sebelah Di sebelah Mahat Oh Mahat Sebelah sana ya Ternah kosong situ Oh main bola disitu Khusus untuk hari? Jumat Jumat aja Pagi? Pagi Biasanya pagi ya Pagi sama sore Pagi sama sore Masya Allah Berarti Kayak hari libur lah Masya Allah Tapi Dava disini Diasramakan atau bagaimana? Asramakan Asramakan ya disini Masya Allah Masya Allah Luar biasa Kalau orang tua Sering memotivasi Dava Seringat Siapa yang lebih sering motivasi? Manggilnya Umi atau Papa? Papa sama Mama Mana yang lebih sering memotivasi? Papa 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 yang lebih sering memotivasi Dava Harapan Papa emang sebenarnya sama Dava apa sih? Jadi Jadi penghafal Al-Quran Jadi orang yang Bagus lah itu ya Bagus lah ya Harapan orang tua Anak itu bisa bermanfaat untuk agama Dunia dan akhirat Masya Allah Tapi insya Allah nanti kita akan ngobrol bareng orang tua dari Dava ya Mungkin nanti lebih dalam kita ngobrol nanti disana ya Masya Allah Dan Dava Metode Dava dalam menghafal Al-Quran itu seperti apa sih? Dari bangun tidur Sudah Mulai menghafal? Sudah Atau bagaimana sebelum bersetor? Untuk waktu-waktunya Perbagiannya Mulai tahajud Sudah mulai tahajud pagi sebelum subuh Itu menghafal atau meroja'ah? Dibagi waktu ya Kadang-kadang meroja'ah Kalau untuk tahajud ya Meroja'ah dulu baru cari setoran ya Oh gitu Setorannya setiap jam berapa? Setor sama usah Iya Itu pagi Pagi Jam? Jam Jam Sembilan Sekali setoran biasanya berapa halaman? Pasar Yang dua Tiga Dua halaman Tiga halaman Bisa sampai dua lembar Tergantung kita juga Masya Allah Berarti dari awal tahajud itu sudah mulai menghafal Setelah itu Salat subuh Setelah subuh Aktifitas ada apa? Penghafalan ya Tasmi Menghafal lagi? Tasmi Mentasmi kan sama siapa? Tasmi memang keget Tasmi Tasmi subuh Tasmi subuh Setelah itu Sarapan? Ya sarapan Setirahat Setirahat Lalu masuk tasmi pagi Baru masuk tasmi pagi Jadi tasmi nya berapa kali? Dua kali? Empat kali Empat kali? Masya Allah Kemudian setelah tasmi jam sembilan Sampai jam sebelas Sampai jam sebelas Baru tidur Oh ada dikasih waktu jadwal Untuk tidur siang sebelum sholat zuhur Setelah sholat zuhur Itu apa? Sholat Baru makan Makan Kan jam 2 masuk lagi Masuk lagi tasmi lagi Tasmi lagi Kemudian Sampai jam setengah Ada waktu Untuk istirahat Sebentar Untuk ambil wudu Nunggu-nunggu Setelah sholat Baru tasmi lagi Tasmi lagi Sampai jam setengah 6 Sampai jam Setengah 6 Sore Setengah 6 Sore Setelah itu baru Mandi bersiapan Mandi bersiapan Untuk sholat juga Maghrib Sampai maghrib Setelah sholat maghrib Makan lagi Makan lagi Setelah itu Bisa Kadang-kadang kajian Oh ada kajian juga Kalau gak kajian Tidak langsung tindur Kalau kajian Biasanya ngisi siapa? Ada ustad 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 Istmu Masya Allah Jadi Selain menghafal Juga mendapatkan ilmu Tambahan juga Dari kajian-kajian Ustad yang mengisi Disini ya Luar biasa Dan Kurang lebih Gambaran rutinitas Dava Seperti itulah tadi Sehari-harinya Luar biasa Dan Sudah berjalan Selama hampir 2 tahun ini Dan Hampir Menyelesaikan 30 jis Berarti Kalau untuk menghafalnya Pagi Aja Setor Untuk menghafal sendiri Sebelum disetorkan Sebelum disetorkan Di setiap arti Oh Artinya Sebelum disetorkan Disitulah kita hafal Disimak Disimak sama kawan Atau Disimak sendiri Artinya Ditasmikan dulu sama teman Sebelum ke ustad Iya Biar lancar Biar lancar Biasanya kalau tasmi Sama siapa sih Temannya yang sering Teman-teman yang Satu halako Satu halako Enggak harus Sama dia Terus enggak Masya Allah Luar biasa Tapi enak Tinggal di mahat Tinggal di mahat Alhamdulillah Alhamdulillah Sama ikut musabako Belum ya Insya Allah Nah ini pemirsa yang terhamati Allah SWT Ini luar biasa sekali Rutinitas anak-anak penghafal Al-Quran Luar biasa Kalau kita lihat Wah Tidak tahu lah padut Nampaknya Ini pasti bosan nih Tapi ternyata ketika dijalani Alhamdulillah tidak ada bosan Bahkan Happy-happy aja Bahkan sama teman-teman yang lainnya juga sering bercanda Dan lain sebagainya Insya Allah Ini kan sebentar lagi nih Selesai nih Dava Rencananya setelah selesai ini Apa yang Dava lakukan? Selesai ini? Iya Selesai hafalannya Selesai 30 Meroja'ah yang belakangan Meroja'ah lagi Sampai betul-betul muskin Insya Allah Luar biasa Jadi setelah ini Tinggal memuskinkan Dan fokus untuk meraih cita-cita Dava Luar biasa Nah pemirsa dimanapun Anda berada Insya Allah nanti setelah ini Kita akan ngobrol bareng Orang tua dari Dava Juga kita ngobrol bareng teman-temannya Katanya asik-asik sih teman-temannya Tapi nanti kita akan buktikan Bagaimana sih ngobrol bareng teman-temannya Dava Apakah mereka Anak-anak penghafal Al-Quran itu Orangnya kaku semua Atau ya Selayaknya anak-anak Pada umumnya Insya Allah nanti kita akan ngobrol Dan juga nanti kita ngobrol juga bareng Ustadz yang memimbing Dava Selama ini dalam Menghafal Al-Quran Untuk itu jangan kemana-mana Terus ikuti Di Jeja Hafiz Indonesia Ya Mirsa Alhamdulillah Kali ini kita sudah bersama Kedua orang tua Dari Hafiz kita Yaitu Dava Ya ada Umi dan Abinya Atau Buya disini yang sudah bergabung bersama kita Langsung kita asapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat Buya? Alhamdulillah Alhamdulillah Buya Dava Alhamdulillah Tadi kita ngobrol Sudah sekitar 27 jus yang sudah dihafalnya Tinggal sedikit lagi Dava menyelesaikan hafalannya Tapi saya pengen tahu Lebih jauh Tentang Dava ketika di masa kecilnya Tadi katanya SD aja dia sudah disuruh ngafal Al-Quran Benernya Mir? Insya Allah Dari TK atau dari kapan? TK surah-surah pendek Waktu tamat SD Alhamdulillah sudah Ada 5 jus Tapi memang belum mungkin Ketika masuk SMP kelas 1 Diulang lagi Mulai dari jus 29-30 Lanjut jus 1 Sampai sekarang Masya Allah Dava ini anak keberapa sih? Anak kedua Anak kedua dari? Tiga bersaudara Tiga bersaudara Masya Allah Dan semuanya Anak Umi, Buya Itu penghafal Al-Quran semua? Dava dan adiknya Dava dan adiknya? Yang sudah fokus penghafal Al-Quran Masya Allah Pertanyaannya Buya Kenapa Buya arahkan Dava ini menjadi penghafal Al-Quran Buya? Apakah memiliki harapan-harapan Atau bagaimana sebenarnya Buya? Ya Harapan kita Ingin jadi anak-anak yang soleh dan solehah ya Mungkin Dengan Menghafal Al-Quran ini Yang dekat dengan Al-Quran ini Ini mungkin salah satu jalan Makanya kita kuatkan ini Atau bagaimana itu Buya ya? Insya Allah Luar biasa Katanya Buya sering memotivasi nih Sama Si Dava Apa sih yang sering Buya sampaikan ke Dava? Ya Saya sering bilang Kebaikan-kebaikan Ulama-ulama yang lama Yang terdahulu ya Itu Tidak ada celah Yang jelek di 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 ulama tersebut Jadi Apa segala yang dilakukan ulama itu Suatu kebaikan Dan itu Yang Seharusnya kita kejar Karena memang Hidup ini hanya sementara Akhirat nanti kita kejar Kalau Akhirat kita kejar Dunia pun Insya Allah pasti ikut juga Jadi saya bilang Hanya itu Yang terbaik mungkin Ya Insya Allah Makanya Saya selalu beri Kebaikan-kebaikan Dengan yang lain Insya Allah Umi Sering gak? Umi lebih sering memotivasi Apa sering mungkin marah-marah? Kalau sama Umi Sering dijanjikan reward Oh gitu Kalau habis ujian Nanti misalnya ujian komprehensif Yang 10 jus sekali duduk Nanti dapat minta apa aja Insya Allah Kalau ada rezeki kita Kasih Tapi alhamdulillah Gak palah banyak yang dimintanya Waktu ujian komprehensif 1 Selesai ujian Kirain banyak yang mau diminta apa Ternyata Dapat mau apa Udah siap ujian Mau nasi padang Hanya itu yang dia minta Kenapa gak minta yang lain Nafak Masih padah Padahal kan dibilang Sering juga Nyang makan kan Itu yang dimintanya Waktu sama Buya Dijanjikan juga reward Dia minta Cauran pancing Dia hobi mancing Masya Allah Hobi juga mancing kepada apa ya? Kayaknya ada Apa mungkin Sama dua-dua hobi mancing Hobi mancing kepada Buya Kalau kameramin kami Mancing keributan ya Masya Allah Iya Berarti sering dikasih reward Ya Alhamdulillah Luar biasa Berarti sering aja Mancing juga Bu ya? Akhir-akhir ini yang jarang Kalau dulu Setahun belakangan itu sering Sekarang mungkin agak sibuk ya Jadi agak jarang Agak lalai Agak jarang Luar biasa Nih Bu ya Sebenarnya untuk Mengarahkan Seorang Dava ini Susah gak sih sebenarnya Dari kecil Untuk mengarahkan Kadang kan anak itu kan Susah Ada yang disuruh ngafal Pak ya Nah kalau tipe Dava ini Dulu ketika kecil bagaimana? TK sampai SD Alhamdulillah Masih Gampang lah aman Nah mulai SMP Kelas 1 pun masih Alhamdulillah Kelas 2 ini mulai agak Bergejola sedikit Mungkin dia lihat Kawan-kawannya pada Di luar sana pada main Atau main HP Atau yang lain Ya agak Bergejola mungkin Jiwanya ya Pakai dibujuk juga Di nasihat terus Gampang-gampang susah Tarik ulur lah Ustaz Tarik ulur lah ya Insya Allah Luar biasa Tapi kalau untuk adiknya Sama juga Adiknya Alhamdulillah juga Masih bisa di inilah Masih bisa dipantau Sekarang sudah masuk Jus 2 Baru tamat SD Baru tamat SD Baru mulai belajar mondo Dan Alhamdulillah Sekarang Dafa sudah Sekitar 27 Jus Itu sudah prestasi luar biasa Harapannya ke depannya Kalau dari Umi Sama Dafa Ada yang mau disampaikan Iya Ini loh nak Menghafal itu Gak ada habisnya Insya Allah Dalam waktu dekat Dia khatam 30 Jus Kita lanjut lagi Program Mutkin Kalau bisa pun Sampai dia bisa Ambil sanat Jadi Gak ada habisnya Gak ada berhentinya Kalau untuk Al-Quran Masya Allah Semangat ya Kalau dari Ibu ya Ada yang mau disampaikan Sama Dafa Harapannya Ya harapannya Kalau untuk yang baik-baik Itu lebih kurang sama lah ya Jadi Kita harapkan Dia bisa bermanfaat Bagi Manusia Khususnya Di Agama kita Khususnya Nah Sya Allah Alhamdulillah Oke Dafa hari ini Ada orang tua Yang mendukung Dafa Untuk terus maju Untuk Menghafal Al-Quran Jarang-jarang Ada orang yang Orang tuanya itu Menginginkan Anaknya jadi penghafal Al-Quran Banyakan nih Bu ya Orang tua itu Maunya anaknya itu Sukses Disekolahkan Ya mungkin Tah di sekolah Kursus apa Tapi hari ini Umi Bu ya Mencontohkan kepada Seluruh masyarakat Indonesia Bahwasannya Inilah salah satu Harta yang terbaik Yang kita memiliki Inventaris kita Untuk akhirat Luar biasa Terima kasih Umi Bu ya Udah mau berbagi Kisah pengalamannya Dalam mendidik Dava dan adik-adiknya Dan juga kakaknya Ya Dan Pemirsa yang dimanapun Anda berada Ya Insya Allah nanti setelah ini Kita akan ngobrol kembali Ya bareng teman-temannya Dan juga Bareng Ustadz Pembimbingnya Ya Untuk itu Jangan kemana-mana Terus ikuti kami Di Jejah Hafiz Indonesia Ya Mirsa Alhamdulillah Kali ini Kita udah Bareng Kumpul Teman-temannya Dava Yuk Rami Masya Allah Ini salah satu Sample aja Teman-teman Dava Sebenarnya banyak banget Tapi kalau kita Datang hingga sini semua Waduh Ledak disini tempatnya Masya Allah Dava Di antara semua ini Mana yang Dava suka bergaul Teman deket Ada Yang mana Ini Masya Allah Sini-sini Deket Tukar Geser dulu Oke Masya Allah Ini Masya Ada nih Salah satu Teman Dari Dava Namanya Saya Pakai Mikat Saya Ikhsan Maulana Lubis Ikhsan Maulana Lubis Temannya Dava Iya Setau Ikhsan Dava Ini Cuman Surah Nyandai Ikhsan Sering Sering Nyandai Gimana Nyandainya Main-Main Tapi kalau secara Postur Kayaknya Ihsan Lebih Tua Kalau Dava Berapa usia tadi 13 Kalau Ihsan 17 17 Tapi kok Kayak 16 tahun Lewat 12 bulan Ya Masya Allah Tapi sering Nyandain Ini orangnya Gimana sih Asik 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 Suka Walaupun lebih tua Dicandainya Enggak marah dia Enak Masya Allah Oke Masya Allah Semangat dari sini Masya Allah Oke Ada lagi Selain Ihsan Ada Mana nih Mana nih Yang aku temannya Dava Ada Lihat nih Ini Yang ini apa ini Ini Oke Sini dulu Gantian Yang ini namanya Tami 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 Udah Berapa abad Disini Berapa tahun Berapa tahun Satu Satu tahun Masya Allah Kelas Tahun ini Mau naik Klas 2 Beda kelas Berarti dibawas tahun Berarti manggilnya Abang Adik Atau Kakek Manggilnya Nama aja Oh Manggilnya Nama aja Oke Ini Dava orangnya gimana sih Suka nyandain Tami Ya Suka Memang itulah Suka Gangguin orang Gangguin orang Jail juga Dava ini orangnya Berarti Suka Gangguin orang Nampak memang korban-korbannya Yang digangguin Masya Allah Kalau Apanya hal lakonya Satu hal lakon gak Enggak Beda lakon Beda lakon Gak mau sama Dava Atau cuman Atau Ditentukan dari Ustadznya Ditentukan Ditentukan ya Masya Allah Tapi Bang Dava ini Sering jadi imam gak sih Enggak Enggak Gak sering kali Pernah juga Pernah Yang sering jadi imam juhur Atau asal Enggak Tadi kak Enggak Masya Allah Oke Kalau Pernah ini pelit gak orangnya Enggak Enggak pelit Pernah dikasih apa Yang sekarang Jajan Jajan dia Pernah juga Sering kali Enggak sering kali ya Berarti membeli ini Sering-sering ya Masya Allah Luar biasa Oke Silahkan kembali Di kursi panas Saya mau cari lagi Mangsa berikutnya ini Siapa lagi temennya Ah ini Sini 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 Deket 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 Siapa nama itu Maki Arif 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 Nabil Abiyu Lubis Oh Arif Lubis semua disini ya Masya Allah Arif Disini kelas berapa udah Naik kelas 3 Naik kelas 3 Udah berarti sekitar 2 tahun lebih lah Dan per 3 tahun Hafalannya udah berapa juz Sembilan juz Sembilan juz Berarti agak lah Berarti kalah lah berarti Masya Allah Jadi Sering Ngafal bareng gak Sama Bapa Beda Beda lah kok Yang satu hal lah kok Mana sih Ada ya Oh nanti lah Antum ya Siap-siap Antum Oh ini gak Oh ada juga Berarti beda kelas Tapi sering main bareng Sering main bola Kalau main bola Posisinya Selain jadi cadangan Jadi apa Bek Kali-kali jadi bendera Cornell Gitu ya Jadi Bek Kalau Dava Posisi bagi apa Bek juga Berarti kalian duet lah Beda tim Oh beda tim Antum gak mau sama tim sama Dava Beda kelas ya Beda kelas Oh berarti tanding Mantar kelas SMP SMP SMA SMA Antum masuk yang SMA Oh seolah Belum tanding SMA Tapi sering menang lah Pastilah Tua Apalagi Beknya Antum Kan udah kayak Apa nih Ferdinand Sinaga Coba ya Bek timnas sampai sekarang Nah itulah pokoknya Masya Allah Berarti sering main bareng main bola Artinya kalau main bola Gak mesti harus Satu tingkatan Gak ya Mainnya harus semua bareng Masya Allah Oke silahkan Kembali lagi Mana tadi yang satu halako Antum satu halako Sini dulu Udah berapa aja Sahi 21 Uh 21 Saingan Saingan Tadi gak Saingan Satu kelas Masya Allah 21 Ini 27 Beda nama Dari awal masuk bareng Berarti siapa duluan masuk Dava dulu Dava dari bayu Dari sini ya Masya Allah Jadi Kalau setoran Yang lebih sering duluan Siapa Alif Alif Kalah berarti Dava Untuk Apanya Duan-duan setoran Berarti cepat Termasuk Alif Ngapal Tepuk bisa kalah Jumlah banyaknya Berarti Alif dia apa ya Konsisten segitu Masya Allah Oke Waktunya gak banyak nih Silahkan balik lagi Satu lagi Yang bacaannya bagus Yang mana Satu halakoh Ada Ekal Ekal Oke selain Ekal Sultan Sultan Mana Sultan Oke Sultan Sini dulu Sultan Maju Nah ini pemirsa Sultan Satu halakoh Sini sini Biar nampak kamera Oke Sultan Hafalan Berapa Jus 22 22 Satu kelas Enggak Enggak Mana Yang lebih Mendekati uzur Yang lebih tua Siapa Dava Dava Berarti kamu kelas Naik kelas 2 Naik kelas 2 Satu halakoh Satu halakoh Bisa baca Al-Fatihah Bisa dong Kita coba tes Oke pemirsa Ini salah satu teman Dari Oh serak pula ini Minum dulu gak Ah Ekal Enggak lah Saya mau Sultan Bisa Silahkan A'udzubillahimina Shaitanirrajim Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin Masya Allah, Allahumma rahman Nabi Al-Quran, Alhamdulillah Masya Allah, banyak ya teman-teman dari Dafa Bacanya bagus, semangat menghafalnya juga luar biasa Dan insya Allah setelah ini kita akan jumpa Ustadz Pembimbing dari Dafa Untuk itu jangan kemana-mana, terus ikuti ya di Jejak Abis Indonesia Syukuran ya, Jejak Allah Khairan Yuk Dafa, kita lanjut lagi perjalanan kita Ya Alhamdulillah pemirsa kita kembali di Jejak Hafiz Indonesia Dan kita masih bersama Dafa Dan hari ini Alhamdulillah Hadir juga bersama kita Al-Ustadz Hizmullah Ustadz yang selama ini membimbing bacaan Al-Quran Membimbing hafalan Al-Quran dari Dafa Untuk itu langsung aja kita akan sapa Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Masya Allah Assalamualaikum Masya Allah Ustadz Ini salah satu murid Santri yang ngantung bimbing Dan kalau boleh tahu nih Ustadz Dafa ini tipenya dalam segi penghafalan Al-Quran ini bagaimana Ustadz? Apakah termasuk yang cepat dan bagaimana karakternya Ustadz? Ya termasuk santri yang cepat dalam menghafal dan semangat dalam menghafal Al-Quran Kalau untuk segi hafalannya termasuk yang kuat atau mungkin yang agak lambat Ustadz? Ya kuat termasuk kuat Cepat juga menghafal Kalau untuk Ustadz pernah nggak selama ini dia mogok dalam setoran dan sebagainya? Dan ini kelebihan dia mungkin ya Ketika dia pergi sama Umi misalnya Nah dia sudah mempersiapkan disitu hafalannya dua lembar Ya satu lembar setengah Nah jadi kalau misalnya kosong dia udah nutupi hari ini gitu Apa maksudnya? Artinya sudah dijama Jadi walaupun dia di luar sudah ditutupi Oh artinya setorannya itu nggak pernah mangkrak ya Artinya ketika dia ada pergi atau apa Sudah di stoknya gitu Masya Allah Itu kelebihannya Ustadz kalau mau amalah dia bareng teman-temannya ini bagaimana Ustadz? Masya Allah baik Ya mungkin dia karena masih umurnya masih muda dibandingkan yang lainnya Ya mungkin bertemannya sama yang sebayanya dia ya Ada pun yang diatasnya dia mungkin kurang berteman ya Tapi artinya masih yang sebaya lah gitu Kalau untuk kualitas bacaannya bagaimana Ustadz? Apakah masih ada hal yang perlu diperhatikan, diperbaiki Atau termasuk yang sudah lumayan lah? Ya termasuk lumayan Lumayan Cuman dari sisi lagunya mungkin Bacaannya mungkin masih kurang sih Ustadz kalau membimbing anak-anak Tafis ini sebenarnya susah nggak sih Ustadz? Kita, para guru ini Terkadang gini Kalau santrinya semangat Kita semangat gitu Oh Tapi kalau santrinya lemah Santai, loyu Ya kita pun jadi nggak semangat gitu Ya Tapi kalau melihat santri ada yang Masya Allah Itu kita pun jadi semangat Sampai Berapa pun dia mau Kita mau gitu Menyimaknya Seperti itu Ustadz ya? Insya Allah Artinya ada nikmatnya juga Ya Dia menghibur Menghibur kita gitu Insya Allah Luar biasa Oke Ustadz, mungkin terakhir Kira-kira ada nggak yang Antum ingin sampaikan ke Dafa? Yang ini kan sebentar lagi dia selesai nih 30 Ujus Mungkin ada yang ingin Antum sampaikan pesan dari Antum untuk Dafa? Ya Pesanan dari Kepada Dafa Ya Jangan berhenti Untuk Memeraja hafalan Kemudian setelahnya nanti Belajar ilmu-ilmu yang Berikutnya Seperti ilmu Tafsir, Nuhadis Ya karena sudah menghafal Al-Quran Al-Karim itu lebih mudah untuk mempelajari Pelajaran-pelajaran dalam agama Islam ini Insya Allah Oke syukur Ustadz ya Itu tadi pesan dari Ustadz Dafa Ya Dan Ustadz hari ini Boleh nih Ustadz Kita akan coba Hafalan Al-Quran Dari Dafa Ya Mungkin nanti Ustadz yang Tes ya Kita akan tinggalkan Ustadz ya Bisa Ustadz oke Nah Pemirsa dimanapun Anda berada Insya Allah nanti setelah ini kita akan tes hafalan Al-Quran dari Dafa Bagaimana suaranya Dan bagaimana kualitas hafalannya Langsung aja kita akan coba Tapi pemirsa kita akan coba tes hafalan Al-Quran dari Dafa Ustadz kita akan tes hafalannya Ustadz Tapi jangan dites yang belum dihafal Ustadz ya Ya Yang belum tadi Juz Pakai micnya biar denger Ya 26 27 28 Nah jangan ingin itu Ustadz ya Oke Siap Dafa Oke Langsung aja Ustadz Silahkan dibuka kurannya Ustadz dan Dites langsung Ustadz A'udhu 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 Ya ayuhah الذين آملوا قاتل الذين يلونكم من الكفار من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayuhah الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يشتبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين سما لا يتوبون ولاهم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعدهم إلى بع حَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَهَدٍ سُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَوْلَهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ما شكلة30 ما شكلته سُمَّن Burchز. نظر بعدهم تم أغ tekاشة الهاتف إن صُرَفَamb TH Zahl этих سُر جنًا أَتْ pawَة أَتْ Halloween selamat menikmati selamat menikmati satu lagi satu lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati